Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman berapa ini? 23 aktivitas ke-4, eh ke-8 aktivitas ke-8. Bekerja dalam kelompok, jadi kalian berkelompok nanti ya, satu kelompok itu sekitar 3 orang, tergantung gurunya bisa 3, 3, 4, atau bisa 2, terserah gurunya. Apa tugasnya? Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kalian berdiskusi, tentunya tidak berdengar bahasa Indonesia, tetapi berbahasa Inggris, berdiskusikannya. Usahakan saja apakah kamu lancar atau tidak, itu urusan belakang, yang penting kalian berbahasa Inggris dulu ya. Nah, apa petunjuknya? Ini dia. Bayangkan bahwa kamu itu adalah anak yang terakhir, adalah anak sepungsu ya, sepungsu yang perempuan. Padahal legenda ular daung. Apakah kamu juga akan kembali ke puncak gunung dan tinggal dengan ular? Nah, apakah keputusannya, apakah kamu kembali, itu tidak? Nah, kalau jawabannya ya, jawab apa alasan pilihan kamu itu? Sebutkan alasannya. Kalau begitu juga, kalau jawaban kamu itu tidak. Sebutkan juga alasannya kenapa kamu memilih untuk tidak pergi ke puncak gunung dan tinggal dengan sekor ular. Nah, setelah kamu diskusikan, kamu sampaikan kepada teman-teman kamu dengan berbahasa Inggris ya. Nah, kamu bisa menuliskan jawaban kamu itu atau diskusikan dengan teman kamu itu. Nah, ingat selalu menghargai masing-masing jawaban dari teman kamu itu. Jadi, jangan diketawain teman-temannya ya seru-seru saja lah ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.